Hasil potongannya juga rapi Oke teman-teman ketemu lagi dengan saya Dewi Arsana Hari ini saya akan menceritakan sebuah penemuan baru Jadi saya menemukan sebuah website penyedia jasa pencetak PCB Dengan harga murah Yaitu 10 cm x 10 cm Dengan jumlah 5 keping Sudah trock hole Sudah dilapisin dengan anti karat Dan juga sudah dilapisin dengan timah Itu dengan biaya hanya 2 dolar saja Kayaknya Saya melakukan kesalahan Ternyata 2 dolar itu kita malah bisa menghasilkan 10 keping PCB Ukuran 10 x 10 cm Berarti Itu jauh lebih murah lagi dari Apa yang saya pesan di website ini Seharusnya saya bisa menghasilkan 10 keping PCB Dengan ukuran 10 x 10 cm Tapi pada saat itu saya hanya Memesan 5 keping saja Dengan ukuran yang sangat kecil Harusnya saya bisa lebih hemat lagi Jadi Minggu lalu saya sudah mencoba untuk mencetaknya Dan ini sudah dikirimkan oleh pabriknya langsung Oke jadi Saya jelaskan disini Ini adalah pabrik PCB Jadi kita sebagai perorangan bisa mencetak PCB Ke pabriknya langsung dengan biaya yang sangat murah Sudah dikirimkan dalam bentuk Karton box ini Dan sebelum saya membuka ini Saya akan menjelaskan dulu bagaimana Proses untuk memesan PCB Pada pabrik Di JLC PCB ini Langsung kita lihat aja di website nya Jika kalian sudah membuka website JLC PCB Kalian akan langsung melihat sebuah banner Dengan tulisan Prototype PCB for 2 dollar Ya Dan juga Kalian bisa membuat stensil Hanya dengan Biaya 9 dollar 9 dollar itu sangat murah sekali Untuk stensil ya Dengan ukuran 28 x 38 cm Jadi stensilnya tanpa frame ya Dengan biaya 9 dollar itu sangat-sangat murah sekali Oke langsung aja Kalian bisa lihat disini Ada instant QW Disini kita bisa memperkirakan Biaya yang akan dikeluarkan Untuk PCB kita Jadi kalian bisa ukur dulu Desain PCB nya Kita anggap aja 10 cm x 10 cm Disini ada 100 mm x 100 mm Langsung saya oke saja Quote now Dua layer ya Dan ketebalan PCB nya Kalian bisa atur Saya iseng aja dulu Kita next Dan Pada bagian kanan disini Kalian sudah bisa lihat Biaya PCB kalian adalah 2 dollar 5 PCB Berukuran 10 x 10 cm Nanti kita akan lihat Kualitas PCB yang dihasilkan ya Dan kita coba Ini ada beberapa parameter Yang harus kalian sesuaikan Mungkin dengan Kemauan kalian Dari jumlah Ukuran Ini hanya Instant code Atau Perkiraan sementara Seperti itu ya Jadi kalian bisa Memesan PCB Dengan warna hijau Merah Kuning Biru Putih Hitam juga ada Jadi kalau hitam Itu kayak PCB nya Macbook Ya Lalu ketebalan PCB Kalian bisa atur Dan Gold finger Dan materialnya Materialnya disini ada 1 FR4 Standar PCB Yang saya rasa Kualitasnya sudah Sangat bagus sekali Nah Ini adalah Panel By JL PCB Yes Atau No No Karena saya tidak ingin Dipanelize Panelize itu adalah Metode Dimana Beberapa desain kita Dijadikan satu Dalam Satu Satu desain penuh Dan itu Mempermudah kita Dalam proses Perakitan PCB Lalu Kalian bisa lihat Disini Build time Yaitu Waktu yang diperlukan Untuk mencetak PCB Kalian Itu ada 3-4 hari Tidak ada Tambahan biaya Tapi jika Kalian Mendesa Itu kalian bisa Pilih dengan 24 Hour Pekerjaan Jadi sekarang Kalian pesan PCB tersebut Dan besok Sudah jadi Dan siap Dikirim Tentu saja Ada penambahan biaya Sebesar 30 dolar Tapi jika 48 jam Kalian hanya perlu Menambah Biaya sebesar 1 dolar Saja Jadi total Total price Jadi total price Adalah 3 dolar Tapi kalau Tidak terlalu Mendesak Yaudah 3-4 hari Lalu Save to Charge Maka kalian Akan dihadapkan Dengan jendela Baru Disini Kalian harus Menginputkan File Gerber Kalian Ya Saya akan Coba untuk Menginputkan File Gerber Yang sudah Saya Buat Jadi untuk Menciptakan Sebuah File Gerber Kalian Harus Mengubah Format Desain PCB Kalian Ya Misalkan Kalian Gambar Di Eagle PCB Di Deep Trace Di Protel Proteus Kalian Harus Mengubah Ke Format Gerber Kenapa Karena Mesin Mesin Untuk Mencetak PCB Di Fabric Itu Hanya Dapat Bekerja Dengan Format Gerber Saja Oke Jika Kalian Belum Tahu Bagaimana Cara Mengubah Format Desain Layout PCB Kalian Menjadi Gerber Kalian Bisa Saksikan Di Video Berikut Ini Oke Dalam Software Eagle Kalian Siapkan Dulu Desain Layout Yang Akan Kalian Ubah Menjadi File Gerber Lalu Di Bagian Layout Kalian Tinggal Klik File Lalu Klik Camp Processor Maka Akan Muncul Jendela Baru Yang Dimana Kalian Harus Meng Open Job Atau Pekerjaan Jadi Ada Banyak Pilihan Disini Kalian Pilih Saja Gerber 274 Karena Itu Yang Lumrah Dipakai Pada Mesin Pencetak PCB Oke Setelah Kalian Memilih Oke Langsung Saja Klik Proses Job Disini Tanpa Harus Mengubah Apapun Maka File Akan Tersimpan Langsung Pada Folder Yang Sama Dimana Kalian Men Save Layout PCB Ini Sel Selanjutnya Untuk Bor Untuk Mata Bor Untuk Mengebor Kalian Harus Mengopen File Exelon Exelon Itu adalah File yang Digunakan Untuk mesin PCB mengebor prosesnya sama lalu kalian sudah mendapatkan file tersebut di folder yang sama di tempat kalian meng-save file layout eagle tersebut dan sudah selesai langsung saja kalian buka save-save desain gerber kalian yang dalam bentuk format zip tersebut maka website ini akan secara langsung mengetahui ukuran PCB kalian secara persis disini kalian lihat 31mm x 73mm oke dan hmm jadi karena PCB saya kurang dari 10cm masih dikenakan biaya 2 dolar jadi untuk kalian jika ukuran PCB kalian masih di bawah 10cm itu mungkin kalian lebih baik untuk melakukan panelize mungkin untuk menghemat biaya jadi lebih hemat biaya jadi ukuran minimum pada JLC PCB adalah 10 x 10cm jadi biayanya sama lalu setelah itu kalian tinggal save to charge oke dan kalian bisa lakukan pembayaran dengan menggunakan paypal ataupun bank transfer begitu kalau menggunakan paypal hanya dengan meng-inputkan id paypal kalian lalu meng-ok gitu saja sudah finish tapi kalau menggunakan bank transfer mungkin agak ribet karena kita harus ke bank dan menulis invoice untuk transaksi dan sebagainya itu adalah alasan kenapa di jaman sekarang kita harus perlu paypal kita harus punya paypal untuk transaksi online seperti ini dan setelah check out kalian tinggal tunggu PCB kalian datang tentunya pada saat proses check out pada saat proses order PCB kalian sudah membuat atau meregister ID kalian di website JLCPCB ini karena jika kalian belum register tentunya alamat tujuan pengiriman dari paket ini tidak akan muncul pada saat kalian check out oke seperti itu kita akan lihat isi dari paket yang sudah saya pesan ini pengiriman PCB dari JLCPCB ini menggunakan box kardus seperti ini dan di kardusnya sudah ada tulisan yang artinya adalah mengkhususkan diri dalam produksi produsen papan sirkuit dan juga berkonsentrasi pada profesional dan fokus dimana saya tahu arti dari tulisan itu tentunya sekarang teknologi sudah sangat maju kita tinggal buka saja google translate lalu tinggal kita foto saja seperti ini lalu google akan mengartikan sendiri tulisan yang kita foto tadi seperti ini tulisannya mengkhususkan diri dalam produksi produsen papan sirkuit dan kita akan lihat apa saja isinya ini dikirim menggunakan jasa DHL kalian juga bisa memilih jasa pengiriman yang lebih murah agar menekan biaya pengiriman biaya total karena saya ingin cepat mengetahui kualitas dari PCB yang dibuat saya menggunakan jasa DHL ternyata saya di dikasih bonus yaitu pulpen dari bahan kertas kualitas pulpennya sangat bagus sekali tintanya bagus oke nanti kita akan bahas jadi PCB saya pesan adalah 5 keping PCB oke kita lihat PCB dan gitu oke sudah tersebek dan kita lihat kualitas PCB yang kita cetak di JLC PCB kalian bisa perhatikan bahwa kualitas PCB sangat bagus sekali oke jadi ada lapisan timah di PCB sehingga ini akan membuat kalian mudah untuk menyoldernya jadi lapisan tembaganya sudah dilapisi lagi oleh timah kalian bisa lihat dari mengkilapnya bagian tembaganya seharusnya ini kan warna tembaga tapi disini sudah dilapisi timah jadinya nanti kita akan mudah untuk menyoldernya dan kualitas bornya juga tidak meleset sama sekali hasil potongannya juga rapi oke teman-teman sekian dulu video dari saya bagaimana mengorder PCB dengan kualitas pabrik dengan kualitas yang sangat bagus namun dengan biaya yang sangat murah dan tentunya kita tidak harus menggunakan feriklorida tidak harus menyablon tidak harus mengebor lagi karena semua itu sudah dilakukan oleh pabrik JLC PCB sekian dulu video review saya tentang JLC PCB sebuah website penyedia jasa pencetak PCB dengan quantity yang sedikit namun harga yang sangat murah oke semoga video ini bermanfaat buat kalian tentu saja untuk kita sebagai penggiat elektronika yang ingin membuat sebuah desain alat prototype tapi kita ingin kualitas alat kita itu mungkin mendekati pabrikan jadi JLC PCB adalah solusi yang tepat untuk kalian mencetak PCB kalian tapi tetap tidak menguras kantong kita saya sudah mencobanya langsung dan sekarang giliran kalian untuk mencoba jasa PCB jlcpcb.com ini oke sampai jumpa selamat mencobanya